Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Dark Continent Nah disini gue bakal kasih tips guys untuk fitur sub-equipment dan juga fitur goddick Untuk sub-equipment nanti gue bakal bahas dari yang Dark Weapon sampai yang Daiti guys ya Gue bakal bahasnya ke intinya aja, gue gak perlu lama-lama oke I'm sorry banget, gue baru bahas lagi untuk gameplay yang satu ini Karena dari kemarin-kemarin gue pengen ini mainnya itu di Android gue guys ya Soalnya ini gameplay ringan banget Dan pas gue coba main ini di Android, ternyata gue gak bisa masuk guys ya Walaupun ini akun sama dengan yang di emulator guys ya Itu sama, tapi gue coba mainin lagi itu gak bisa sama sekali Jadi gue harus bikin karakter baru lagi guys ya Gue udah hubungin ke akun FB fanspacknya sama Discordnya Tapi balesannya cukup lama juga guys ya Sumpah sih agak ribet juga kalau menurut gue guys ya Kalau misalnya kalian main ini gameplay terus kalian kautin ke akun Google Kayaknya bakal bermasalah banget ya Gue saranin kalian kaitinnya itu ke akun FB aja guys ya Dan satu lagi sih yang gue takutin ya Ini gameplay kan servernya itu banyak banget guys ya Takutnya kalau misalnya kalian mungkin gak aktif selama 1 minggu Ataupun 2 minggu Terus ini server itu di margin guys ya Ataupun digabung sama server lain Itu bakal berbahaya banget sih Sumpah Mungkin bakal dibanet Atau gak mungkin bakal dibersihkan Jadi hanya beberapa player yang mungkin masih aktif guys ya Itu kalau misalnya kalian mungkin masih suka banget sama gameplaynya guys ya Itu gue saranin aja guys ya Kalau bisa kalian itu aktif aja Entah itu 2 hari sekali atau gak 1 hari guys ya Oke Entah itu mungkin 1 jam atau gak 2 jam Itu saran dari gue Takutnya nanti kayak gitu guys ya Akun kalian bakal hilang Oke Nah kita bakal coba langsung bahas aja Untuk fitur sub-equipment yang ada disini guys ya Oke ini untuk sub-equipment Dia itu ada di misi VIP 12 guys ya Yang ini Dan ini minimal itu harus masuk ke G25 Nah ini kita bakal coba cek dulu guys ya Kayak gini guys ya Nah ini gue paling kaget banget sih guys ya Kenapa? Karena ini gear senjata yang ada di kalian Bisa dipindahkan ke sub-equipment Jadi saran dari gue jangan kalian buang dulu guys ya Untuk gear senjata yang set warna kuning Seperti ini guys ya Itu jangan kalian buang ataupun kalian donasi dulu Kalian pake dulu buat sub-equipment ya Apalagi untuk fitur yang ini juga guys ya Dark weapon Ternyata dark weapon itu ada 2 versi Yang pertama itu buat karakter kalian Yang kedua itu buat sub-equipment guys Dan ini Ini gimana guys ya Gue itu punya set yang warna kuning Dan bintang 2 Itu gue hangusin loh Mantep sih guys ya Sumpah Ini gue kaget banget Gue hangusin guys ya Gue hapus Tau-taunya ternyata ini bakal berguna banget Buat sub-equipment ya Jadi buat kalian yang mungkin main ini gameplay Ya harus jaga-jaga juga ya Nah kita bakal coba liat dulu Untuk dapetin gearnya Ini sama ya Kalian tinggal farming aja di boss Entah itu di boss tanpa batas Yang ada disini guys ya Boss junior Esklusif Good weapon Atau gak boss set Ya sama aja kalian bebas ya Kalian farming dimana aja Kalau misalnya kalian udah dapetin gear Dan gearnya itu gak berguna banget Ya kalian tinggal pasang aja disini Gue bakal coba cek dulu ini Ada yang bisa gue pasang Atau gak ada coy Oke gak ada ya Jadi gue bakal coba gacha dulu ya Untuk yang kultivasi Devik ya Yang ini guys Oke kita bakal coba gacha Yang armor dulu Kita bakal coba liat Oke dapetnya kayak gini doang ya Cuman satu Tentu Oh satu ya Ya ampun Yah gue gachanya gak langsung 10 Pantesan aja Yaudah deh satu-satu guys ya Oke satu-satu Kita dulu guys Satu-satu Please Lagi Lagi Masa gak ada kuning sih Lagi guys ya Oke Kuning lah Satu lagi Oke lagi Habis Dapetnya cuman kayak gitu doang Oke kita bakal coba langsung Pasang yang ada disini Ini kan belum ada nih Nah Nah ini ada kuning nih Pasang aja guys Tuh Dapet ya Ini untuk yang dark weaponnya Kita juga pasang Oke Lalu guys Nah kayak gini guys ya Oke udah dipasang Nah jangan didaur ulang dulu ya Pokoknya jangan didaur ulang guys ya Buat jaga-jaga nih Nah ini kan udah keluar lagi tuh Tuh udah keluar lagi Kita bakal coba ya Ke sub equipment Yang ini belum ya Oke Ini buat kalian yang ngebukanya Kalian harus farming di sky stack Ya gue bakal coba farming Oke sambil farming aja Biar lebih gampang Jadi dimana guys ya Di dungeon Kalau gak salah sih Sky stack yang ini Kita bakal coba farming aja Let's go Oke sambil farming Sambil bahas ya Biar lebih gampang aja guys Oke Sambil farming Kita bakal coba bahas Untuk yang goddicknya juga Nah untuk goddick ini Buat kalian dapetin itemnya Kalian juga harus farming Di sky stack Guys ya Kalau misalnya kalian ibarnya udah selesaikan Sampai lantai yang paling tinggi Kalian bakal bisa langsung dapetin itemnya Dan ini kalau misalnya kalian udah aktifasi Kalian bakal bisa dapetin skill goddick ya Dan skill goddicknya ini variasi Ada yang buat menambah Ataupun meningkatkan damage pada bossnya Sebesar itu 10% Dan juga ada yang lain juga guys ya Ini buat melarikan diri dari kematian Mungkin ini buat menaikkan drop equipment ya Ketika tewas Ataupun mungkin ketika kalian farming Ternyata dirusin sama player lain guys ya Ini juga bakal bisa dapet jatahnya Mungkin ya Untuk skill yang goddick ya Yang ini oke Kita bakal coba cek lagi Disini juga ada skill goddick Ini buat exorcist Aegis ya Boss damage reduction 10% Jadi ketika kena serangan dari segi bossnya Ini bakal berkurang 10% ya Untuk yang satu ini Ini mah buat dapetin ingot ya guys ya Ini udah gak ada coy Tuh udah abis Oke selanjutnya Masih ada beberapa skill goddick Yang harus kalian aktifasi ya Yang ada disini guys ya Sampai ke tingkat yang paling tinggi Yang ini nih Nah kalian harus naikin ke surga 18 ya Sky stack untuk aktifasinya Jadi sudah ada keterangannya Jadi buat kalian yang mungkin masih bingung ya Untuk mungkin dapetin Ataupun buat ngebukanya itu dimana Itu ada disitu guys ya Ada di dungeon sih Oke So mas ini fitur banyak sekali ya Gue gak bohong guys Jadi kalian bener-bener harus Gimana banget ya Ya harus Lihat-lihat dulu sih guys ya Untuk fiturnya yang harus kalian Upgrade dulu Atau gak yang lain Tapi lumayan juga sih Kalau misalnya kalian udah selesaikan Kalian bakal bisa dapetin Tambahan battle power nya itu Lumayan banyak guys Oke kita bakal coba langsung aja Ini gue udah masuk di lantai berapa sih guys Gue juga belum tau ya guys ya Ini lumayan Ini udah agak Gimana guys ya Agak lama sih kalau menurut gue ya Ada tingkatannya loh Ini tingkatan A coy Minimal tingkatan S ya Kalau gak salah Oke iya bener tingkatan S coy Kalau gue masuk ke tingkatan A Itu udah gagal guys Minimal itu harus masuk ke tingkatan S ya Nah ini ada itemnya nih Nah kalian bakal bisa kebukaan disini juga ya Oke selanjutnya gue bakal bahas Buat yang Daiti nih Nah untuk Daiti ini Buat kalian dapetinnya Itu ada di Dungeon Daiti Dan juga di Perburuan Harta Daiti guys ya Kita bakal coba liat nih Untuk yang Dungeon Nah jadi Dungeon itu seperti ini Kalau misalnya kalian udah selesaikan Kalian bakal bisa dapetin itemnya guys ya Oke ntar dulu Kita bakal coba cek dulu nih Untuk fitur-fiturnya dulu ya Sebentar guys ya Kalau gak salah kan tadi ada lagi Buat kalian dapetin itemnya Yang ada disini Perburuan Harta Nah ini dia guys ya Kalau misalnya kalian pengen dapetin dengan muda ya Kalian harus gacha Cuman kalau gacha ini Kalian harus pake Apa namanya item Blue Diamond ya Eh Bone Diamond Gue lupa guys ya Bone Diamond Aduh ini gue langsung gacha aja Gue langsung gacha aja guys Sumpah sih Kita ambil aja ya Sebener ya Langsung ambil Nah buka Yakin aja Ya ampun ini gue kekuras gak Untuk yang Bone Diamond Ah kekuras guys ya Tinggal 900 Tadi Kalau gak salah ada 1400 ya Tapi ya mau gimana lagi guys ya Kita bakal coba pake aja Nah ini dia Kalian tinggal pick aja Seperti ini Nah bakal dapet tambahan itu 8000 guys ya Kalau tingkatannya lebih tinggi Itu bisa lebih gede lagi Dan disini juga ada set orivewnya Buat yang star bintang 3 Ya guys Ataupun yang lain Disini sudah ada keterangannya Dan kalau misalnya kalian udah dapet Kalian bakal bisa dapetin Skill tambahannya juga guys ya Ini ya Mungkin dari segi buffnya sih Komor gue Dan ini Battle Powernya gede banget sih Komor gue guys ya Berapa ini guys 1.600.000 Buset Gede banget sih Sumpah untuk Battle Powernya guys Oke Mantap sekali guys ya Untuk equipmentnya Masih bisa dipake Oke gak ada guys ya Kita bakal coba farming dulu Di boss Mungkin yang lebih mudah ya Mungkin gue bakal coba Yang lebih mudah sih Untuk yang ini Tinggal satu lagi ya Untuk farmingnya Yaudah Kita bakal coba farming Di boss rulers Yang ada disini guys ya Ke VIP 9 aja deh Gak masalah guys ya VIP 9 Yang lebih mudah dulu ya Buat dapetin gear senjata soalnya Bentar dulu Untuk pointy nya Oke Raja Surgawi guys ya Oke Ini dia guys ya Untuk bossnya Kita bakal coba langsung farmingin aja I'm sorry banget Gue skip guys ya Soalnya ini buat farming bossnya Agak lama banget coy Dan ini bener lagi selesai Kita bakal coba liat Untuk drop itemnya Semoga aja dapetnya bagus ya Oke Kita coba tunggu dulu Oke Selesai Frost Kill Nah Dapet G29 nih Cocok banget Mantap Oke pake aja Nice banget Naik level Oke gak terlalu banget guys ya Naik levelnya ya Oke Mantap sekali Dapet itemnya gak terlalu banyak Oke ini ada telur nih Kita bakal coba ambil dulu guys ya Langsung ngumpulin aja Ini buat inkubasi ya Oke Mantap Nice banget Oke sudah gue ambil guys ya Kita bakal coba liat dulu Untuk yang sub equipment Apakah gue bisa pasang lagi Oke gak bisa ya Emang gue harus cari gear yang tingkatannya itu G2 ya Untuk sub equipment Sedangkan untuk sub equipmentnya Udah gue hangusin semua sih guys Ya gimana banget ya Oke mungkin itu aja guys ya Untuk pembahasan kali ini Semoga aja kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Comment yang belum subscribe Lupa subscribe Untuk video gameplay yang satu ini Kalau misalnya gue ada salah kata Ataupun yang lain Mohon maaf banget Kalau misalnya kalian ada tambahan Kalian tinggal komen aja Di kolom komentar Guys ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye bye Yay Yay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax